Halo kawan-kawan pemula semuanya berjumpa kembali bersama saya kali ini saya ingin berbagi seputar Microsoft Word yaitu bagaimana cara mengatasi ketika memasukkan gambar atau foto ke dokumen Microsoft Word gambar atau foto tersebut sulit untuk digeser atau dipindah atau diatur petaknya di dokumen Microsoft Word nah bagaimana cara mengatasinya agar foto atau gambar yang sulit digeser atau sulit dipindah-pindahkan di dokumen Microsoft Word simak video ini sampai selesai namun sebelum lanjut pertama saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah subscribe channel ini dan bagi kawan-kawan yang belum subscribe mohon dukungannya dengan tekan tombol subscribe di bawah oke terima kasih langsung saja bagaimana cara memasukkan foto atau gambar ke dokumen Microsoft Word dan foto atau gambar tersebut mudah untuk digeser atau dipindah-pindahkan di area dokumen Microsoft Word nah untuk memasukkannya pertama kawan-kawan bisa melalui insert ya bisa melalui insert lalu pilih picture dan disini pilih disk device nah disini silakan kawan-kawan cari lokasi yang menjadi tempat dimana gambar atau foto yang akan dimasukkan jika sudah ketemu bisa kawan-kawan langsung pilih lalu tekan insert ya tekan insert maka foto atau gambar akan otomatis masuk ke dokumen Microsoft Wordnya dan kawan-kawan juga bisa melalui langsung buka ini untuk memasukkan foto atau gambar dengan dengan kopi pas ya jika sudah ketemu ke tempat foto atau gambarnya tinggal klik kanan lalu kita pilih copy ya pilih copy lalu kembali lagi ke dokumennya dan klik kanan lagi klik kanan dan pastikan ya pastikan di dokumennya maka otomatis gambar atau foto akan otomatis masuk ke dokumen Microsoft Word nah kembali lagi bagaimana cara mengatasi gambar atau foto agar tidak tidak sulit untuk digeser contohnya ini ya sudah masuk foto kalau kita geser ke atas dia sedikit susah ya geser ke samping susah susah untuk kita menggeser mengatur letaknya nah cara mengatasinya kita akan aktifkan dulu fotonya aktifkan seperti ini ya lalu kongkong pilih fitur format yang atas ini lalu disini pilih roptek nah disini ada beberapa pilihan kongkong bisa menggunakan dua ini ya behintech dan inform optech antara dua ini kita pilih yang ini ya inform optech nah sekarang kita coba gambarnya kita geser nah mudah ya kita geser mudah jadi kita akan mudah untuk menggeser gambarnya dan karena kita memilih inform optech tadi maka gambar akan menimpa tulisannya tapi kalau kita pilih yang behint maka dia akan berada di belakang tulisan yang ini seperti ya nah seperti pada tampilan ini tulisan jadi nampak ya di atas gambar jadi silakan kawan-kawan menyesuaikan ingin menggunakan yang behind atau infront nah dua ini ya jadi seperti itu kawan-kawan pemula cara memasukkan foto atau gambar ke dokumen microsoft word dan foto atau gambar tersebut mudah untuk digeser dan diletakkan di mana saja di area dokumennya yang kita inginkan semoga video ini bermanfaat terima kasih sudah menonton sampai berjumpa